Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Pusatnya Informasi Otomotif Lokal dan Internasional Mental siap? Fisik siap? Eh lah kok budgetnya belum siap? Ya gimana toh? Padahal udah bentar lagi banget loh ini, ya kan guys? Siapa coba yang gak sabar nungguin rilis HR-V 2022? Pastinya semuanya juga dibikin greget plus gak sabaran banget ya Apalagi dari kemarin-kemarin udah mulai banyak bermunculan nih Gambar-gambar bahkan sampai bocoran speknya Apaan gak makin mau macoba? Tapi guys, BTW kedatangan HR-V 2022 yang udah dipastiin bentar lagi banget ini Diprediksi bakal jadi mobil idaman baru bagi banyak orang loh Tapi kalau dilihat dari antusiasnya selama ini sih kayaknya emang iya deh Hmm penasaran gak kira-kira kenapa? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut, New Honda HR-V 2022 diprediksi bakal laris di Indonesia versi dari NHIS Tampilan interior yang mahal jadi pelet utama HR-V 2022 Guys, siapa aja yang lihat tampilan utama HR-V 2022 ini pasti pada dibikin shock dan hysteris ya Hal ini yang pertama pasti karena HR-V 2022 tampil beda banget dari varian sebelumnya Pokoknya BBL, BBL, BBL beda banget loh Tapi HR-V berhasil hadir dengan tampang yang mahal Plus premium banget meski basicnya dia cuma pengisi di line up SUV Maksudnya bukan dari klaster mobil mewah gitu guys Tapi hebatnya HR-V udah berhasil upgrade Untuk paling gak keliatan naik level dari mobil SUV lainnya loh HR-V 2022 hadir dengan model body yang lebih moncong di depan Tapi justru disitulah point plusnya Kalau kalian lihat di bagian depan, mobil ini punya grill yang sepenuhnya baru Bahkan fantastis banget Karena meski modelnya simpel, yaitu cuma garis-garis bersusun Tapi gak tau kenapa keliatannya mewah aja gitu Bahkan menariknya, grill ini juga dibikin seakan-akan nyatu Dan rata sama bagian depan mobil Jadi gak ada kayak batas atau cover sendiri Yang bikin dia keliatan terpisah gitu guys Kemudian, kesan-sangar mobil ini juga didapet dari model headlampnya nih Kedua, lampu utama HR-V ini dibuat dengan gaya menyipit dan super garang Bahkan list chrome yang memanjang dan menyatukan kedua headlamp ini Juga semakin nyiptain kesan yang estetik di bagian depan mobil Selain itu, HR-V model terbaru ini juga agak keliatan jenjeng Bahkan rodanya juga makin kokoh dengan ukuran 18 inci Dan desain velgnya juga keren abis Ground clearance yang diprediksi banyak orang Bertambah ketinggiannya, jadi makin siap terabas segala jenis medan jalan nih Kemudian untuk bagian buritan HR-V punya kaca belakang yang agak lebar dan terlihat ada wiper juga disana Yang bikin menarik adalah di bagian ini guys HR-V mempercantik tampilannya dengan stop lamp yang dibikin menyatu Dengan garis panjang di tengah dan cuma dipisahin sama logo Honda aja Gimana guys, siap riding pake mobil mewah satu ini? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Cabin Super Premium ala HR-V 2022 Kita masuk ke bagian interiornya ya guys HR-V justru terkesan jauh lebih premium nih Hal ini tuh bisa kita rasain dari paduan bahan kulit yang cukup dominan di beberapa bagian Pertama untuk dashboardnya sendiri didesain lumayan datar sebenernya Tapi karena ada campuran bahan kulit disitu, jadi bikin dia kelihatan eksklusif Belum lagi ada juga fitur head unit layar sentuh berukuran 9 inci Dengan display yang dibikin simple dan ala-ala smartphone gitu Jadi pengoperasiannya pun lebih umum dan gampang guys Gak cuman itu aja loh Layaknya mobil-mobil modern yang lain Fitur head unit juga udah didukung sama konektivitas bluetooth dan juga smartphone Melalui Apple CarPlay maupun Android Auto Dan masih di area dashboard, agak kebawah dikit kita bakal nemuin kontrol AC yang masih di model klasik Sama kayak generasi sebelumnya Gak ketinggalan ada juga 2 buah port USB Dan di tengah antara kursi pengumudi ada tuas transmisi dengan polesan warna merah metali Jadinya makin kece badai gitu deh Bergeser ke belakang dikit guys Ada 2 buah cup holder dan ruang penyimpanan kecil yang ada di balik armrest Lalu paduan bahan kulit tadi juga bisa ditemuin di panel pintu dan yang pasti sampai ke bagian kursi-kursinya Kursi yang diusung HRV 2022 ini juga ikonik banget BTW Karena ada kombinasi yang menarik dari bahan kulit, fabric, dan motif jahitan oran yang bikin desainnya gak polos-polos banget Sementara itu dengan mengusung kapasitas 5 orang penumpang HRV juga nawarin kelegaan cabin yang gak cuman-cuman loh Bahkan kalau diisi orang dewasa dengan kaki jenjang Masih ada space mayan lebar yang tersisa dengan kursi depannya Tapi sayangnya meski ground clearance mobil ini dibuat agak tinggian Justru ketinggian atapnya kudu dikorbanin dikit nih Karena untuk penumpang dengan tinggi badan more than 175 cm Kepalanya bisa dibilang hampir mepet sama bagian atapnya Tapi overall oke sih guys Kabin premium, kualitas memuaskan, dan dibalik kursi baris kedua Ada juga ruang bagasi dengan lantai rata yang luas banget Sampai jumpa di video selanjutnya Terawangan mesin HRV 2022 Kalian percaya yang mana? Nah guys sayangnya dari segi permesinan kita belum bisa pastiin banget nih Cuman dari kabar yang beredar, khususnya di negara Thailand Karena varian ini udah lebih dulu mengaspal disana Diberitain ada 3 varian berbeda Yaitu E, EL, dan RS Yang menarik dari ketiga tipe ini Mereka pake usungan jenis mesin yang sama Yaitu 1500cc, IVTEC, Atkinson Dengan semuanya bermesin hybrid Dan juga dikombinasiin sama motor listrik Lalu menyoal powernya sendiri Untuk yang mesin bisa sampe 105 daya kuda Dengan raihan torsi puncak di angka 127 Nm Sedangkan untuk motor listriknya Dengan tenaga 131 daya kuda Dengan torsi 253 Nm Tapi di satu sisi ada juga nih Yang prediksi kalau mesinnya bakal ambil basis yang sama dari Civic Dimana detailnya tetap sama 1500cc dengan 4 silinder segaris VTEC turbo DOHC 16K tube plus DBW Dan untuk semburan powernya dipercaya Bisa sampe 190 PS pada 5600 RPM Dan torsinya 240 Nm pada 2000-5000 RPM Lalu semuanya dikawinin sama transmisi CVT Jadi gimana menurut kalian guys? Model mesin apa yang bakal dikasih hondal Untuk varian HRV yang dijual di Indonesia? Cari tahu informasi harga Honda HRV 2022 Dari info yang beredar sejauh ini RS di gadang-gadang bakal jadi varian tertinggi HRV guys Sedangkan di bawahnya ada EL Dengan yang paling rendah ada E Kalau bercermin dari yang dijual di Thailand Semua varian ini udah dilengkapin 6 airbags Plus fitur keselamatan Honda Sensing Serta Honda Lane Watch Sedangkan untuk harganya sendiri Yang terlalu murah kabarnya ada di kisaran angka 388 juta Lalu diatasnya dengan 431 juta Dan yang paling mahal atau RS tadi Dengan harga 474 juta rupiah Tapi ada juga nih prediksi yang gak kalah membagongkan Yang bilang kalau rentang harganya bakal ada di angka 225 sampai 305 jutaan Lah mungkin gak kalau yang ini kira-kira Ya berapapun itu yang jelas Semua masih kayak lagunya Caribel ya guys Yaps, dilema maksudnya Jadi tetap kita tunggu aja informasi resminya begitu rilis di tahun depan Mana nih antusiasnya untuk menyambut HRV 2022? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!